Tanya Lovers anda kembali menyaksikan kabar sepekan Menteri Pertanian pada minggu ketiga di bulan Mei 2024. Bersama saya Adi Wiranata, inilah kegiatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Di awal minggu ketiga bulan Mei 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan PJ Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arifakurullah di kantor pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia Jakarta. Untuk meningkatkan sektor pertanian daerah, berbagai bentuk dukungan seperti bibi padi, jagung, kopi, kakao, hingga peralatan tani dengan total senilai 10 miliar diberikan pada saat kunjungan tersebut oleh Kementerian Pertanian. Menteri Amran berharap Sulawesi Barat dapat menjadi daerah yang mandiri pangan serta dapat menyuplai pangan ibu kota Nusantara mendatang. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan peninjauan pompanisasi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Jumlah irigasi dan perpompaan yang tersedia kini mencapai 326 unit untuk kebutuhan di 4 kabupaten. Pempanisasi yang terus dilakukan Provinsi Jawa Timur membuat Mentan Amran bangga, sehingga target 2 juta produksi dapat menyelesaikan persoalan impor beras. Tak hanya itu, dalam peninjauan tersebut Mentan Amran turut menanam padi, menyerahkan bantuan benih, serta berdiskusi pada para petani. Kemudian di hari yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas Satuan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Brigade Al-Sintan sejumlah 261 unit seperti pompa, alat tanam, alat panen, drone, dan alat pemubukan menuju ke Bupatan Merauke. Pelepasan Al-Sintan harapannya dapat meningkatkan produksi dan perluasan areal tanam guna mengantisipasi musim kering yang berkepanjangan. Pada kunjungan kerja tersebut, Mentan menegaskan perluasan areal tanam padi dapat mensuplai kebutuhan pangan nasional, serta menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima audiensi Duta Besar Republik Rakyat Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Adanya pertemuan tersebut bertujuan merancang kunjungan kerja Mentan Amran ke Tiongkok yang berkaitan dengan bidang pertanian. Masih di hari yang sama, Kementerian Pertanian menerima hasil survei penilaian integritas atau SPI di tahun 2023 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Setelah menerima hasil skor SPI, Mentan Amran menargetkan akan melakukan pemulihan integritas di lingkungannya. Skor tersebut menjadi sarana perbaikan, serta intervensi pihak luar yang mengarah pada tindakan korupsi. Selanjutnya pada hari Jumat 17 Mei 2024, Mentan Amran melakukan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan optimalisasi lahan dan pompanisasi bersama TNI dalam rangka percepatan penambahan areal tanam. Pada rapat tersebut, Mentan Amran menjelaskan terdapat tiga hal yang harus segera dilaksanakan. Yang pertama bagaimana cara mengoperasikan 30 ribu pompa, lalu bagaimana menjalankan optimalisasi lahan tanpa harus menunggu SID, dan yang terakhir menegaskan hasil panen untuk tiga bulan ke depan. Demikianlah kabar sepekan minggu ini, saya Adi Wiernata mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Tani, TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.